Hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku Q-Kitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan nasi daun jeruk kulit ayam crispy Buat yang mau tau gimana cara bikinnya, tonton terus video ini sampai dengan selesai Siapkan 500 gram kulit ayam yang sudah dibersihkan Supaya tidak terlalu besar kita potong-potong dulu kulit ayamnya Kira-kira masing-masing sebesar ini ya Langsung aja kita masukkan ke dalam wajan anti lengket Tidak usah dikasih minyak karena nanti kulitnya akan mengeluarkan minyak sendiri Tambahkan irisan bawang putih, kaldu ayam atau kaldu jamur, garam dan 1 sendok makan cabai bubuk Ini opsional ya, boleh pakai atau tidak Wajib pakai tefel nanti lengket, terus kita aduk-aduk dan nyalakan apinya Masak dengan api kecil saja sampai kulitnya kering Dan nanti kulit ayamnya akan mengeluarkan minyak seperti ini Nah ini sudah kering, minyaknya semakin bertambah banyak Kalau sudah benar-benar kering, ini boleh kita angkat saja Dan minyaknya jangan dibuang Teman-teman bisa simpan dan gunakan untuk masakan lainnya Atau untuk bikin bakmi atau mie ayam ya Siapkan 20 lembar daun jeruk Buang tulangnya Lalu kita iris tipis-tipis Setipis mungkin Supaya nanti rasanya tidak pahit Dan kita cincang juga 2-3 siung bawang putih Selanjutnya kita lelehkan kurang lebih 2 sendok makan margarin atau mentega Lalu kita tumis bawang putih dan daun jeruknya sampai wangi dan matang Pakai api kecil, jangan sampai bawang putihnya gosong Tuang ke atas 2 porsi nasi, lalu aduk rata Jangan lupa asih kaldu jamur atau kaldu ayam Dan siap untuk disajikan Yang paling aku suka itu nasi daun jeruknya Karena rasanya benar-benar gurih dan harum Tidak hanya dengan kulit ayam Nasi ini juga cocok disajikan dengan ayam goreng ataupun lauk lainnya Kulit ayamnya juga crispy dan gurih Resep ini aku re-cook dari Youtube-nya Chef Ade Kurniawan Karena aku lagi males bikin sambal Jadi aku pakai sambal cumi aja yang aku punya di rumah Resep ini wajib dicoba Hasilnya jadi 2 porsi ya Oke segitu dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya